Presiden RI Jokowi Dodo akhirnya membuka aliran ekspor minyak goreng dan CPO setelah tutup selama 22 hari dalam rangka memenuhi pasokan dalam negeri. Untuk berita selengkapnya, berikut kami hadirkan untuk Anda. Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo akhirnya membuka aliran ekspor minyak goreng dan crude palm oil atau CPO setelah tutup selama 22 hari dalam rangka memenuhi pasokan dalam negeri. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI mengungkapkan rasa terima kasih atas pembukaan kembali keran ekspor minyak goreng dan CPO tersebut. Sejak larangan ekspor diberlakukan pada 28 April 2022, tangki-tangki CPO penuh sehingga berimbas kepada tandan buah segar atau TBS sawit di petani yang tidak terserap bahkan busuk. Penambahan pasokan dan penurunan harga tersebut merupakan usaha bersama-sama kita, baik dari pemerintah, dari BUMN, dan juga dari swasta. Walaupun memang ada beberapa daerah yang saya tahu harga minyak gorengnya masih relatif tinggi, tapi saya meyakini dalam beberapa minggu ke depan harga minyak goreng curah akan semakin terjangkau menuju harga yang kita tentukan karena ketersediaannya semakin melimpah. Berdasarkan informasi yang didapat, pelarangan ekspor tersebut memiliki dampak positif dan negatif di dalam negeri. Jokowi melaporkan bahwa dengan penutupan pintu ekspor CPO kurang dari satu bulan, jumlah pasokan minyak goreng melonjak dari 64.500 ton menjadi 211.000 ton per bulan. Angka tersebut melebihi kebutuhan nasional per bulannya, yakni 194.000 ton. Harga yang beredar pun terpantau turun menurut Jokowi. Pada April 2022, sebelum pelarangan ekspor, harga rata-rata nasional minyak goreng curah sebesar 19.800 per liter. Dan setelah adanya pelarangan ekspor, harga rata-rata menjadi 17.200 hingga 17.600 rupiah per liter. Dari Jakarta, daerah khusus ibu kota Jakarta, tim Liputan Madu TV mewartakan.